Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat lovers walet se-indonesia dan seluruh dunia selamat datang di Al-Amin Walet mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat sehat badan murah rezeki dijauhkan dari balak serta dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal amin ya rabbal alamin sukses terus berbudidaya walet disini saya membagikan trik-trik cara berbudidaya walet insyaallah ikhlasillah ta'ala amin ya rabbal alamin oke teman-teman disini yang pertama diukur ya nah teman-teman harus tahu berapa ukuran tahap awalnya berapa ukuran LMB teman-teman kemudian sediakan triplek tripleknya ini ukuran yang 9 mili teman-teman 9 atau sebenarnya lebih tebal lebih bagus tidak masalah nah kemudian diukur ya kita ukur tripleknya terlebih dahulu kemudian ditandain berapa jarak jarumnya nah kalau LMB saya itu kan 70 kali ini ya 70 kali 40 jadi panjang 70 cm kemudian lebar kayu yang saya gunakan di LMB itu ukurannya itu 10 cm teman-teman nah disini kita ukur berarti 70 dikali 10 cm nah ukuran-ukuran panjang kali lebarnya kayu akan kita gunakan kemudian tandain jarak jarak jarumnya teman-teman nah tandain jarak jarak jarumnya jarak jarum itu itu satu jari ya itu bisa dibilang 1,5 cm teman-teman 1,5 cm jaraknya antar jarum nah kemudian setelah ditandain itu kita garis menggunakan bebas teman-teman bisa menggunakan penggaris besi yang panjang bisa menggunakan penggaris ya kayu yang lurus bisa menggunakan buah jaringan yang lurus kemudian bisa menggunakan apapun itu yang penting bisa buat menggaris bukan buat makan ya oke nah kita garis sampai selesai ini garis garis memujur dulu ya baru nanti garis lintangnya nah itulah titik yang akan kita berikan jarum nah jarumnya nanti itu nanti saya akan jelaskan teman-teman masalah jarumnya ukuran jarumnya dan cara pemasangan jarumnya nah jangan lupa sebelum melanjutkan video terlebih dahulu harap men-subscribe like dan share kemudian nyalakan notifikasinya agar teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari Al Amin Group itulah Al Amin Walid maksudnya karena saya punya 2 channel teman-teman kalau yang channel 1 itu bisa di-subscribe juga ya biar semakin semangat saya nah kalau Al Amin Group itu ini ya masalah bataringan kemudian masalah usaha-usaha lain seperti itu nah kita tanda ini garis bujurnya sama ya 1,5 cm jaraknya kemudian nanti kita akan garis garis melintang teman-teman agar lebih semangat ngopi dulu ngopi-ngopi ini kita lembur ya ini kita lembur jam berapa ini mungkin jam 9 malam deh kayaknya nah lembur karena kita sedang pemasangan twitter ya twitter ukuran 4 x 12 3 lantai ini kita selesaikan insyaallah hanya 2 hari ya 2 hari itu harus selesai luar biasa kan sekat kemudian pemasangan twitter dan pemasangan alul listrik dan segala segala macam nah ini kita garis sampai seperti ini ya garis-garisnya bisa menggunakan ballpoint bisa menggunakan sepidol bisa menggunakan pena ya bebas teman-teman bisa menggunakan apa saja yang penting teman happy oke nah kita garis seperti ini nah setelah kita garis itu nanti apa yang harus dilakukan nah mungkin teman-teman sudah tahu apa itu ya nah setelah digaris kita akan potong tripleknya nah ini kita garis terlebih dahulu agar menggarisnya itu lebih mudah teman-teman kalau sudah dipotong itu ya ini kan kecil 70 x x 10 cm ya ini maaf kameramennya agak-agak ini ya agak-agak kasar menggerakkan kamera nah oke kita potong kita potong menggunakan gergaji sebenarnya ada gergaji mesin teman-teman cuman ah ini juga sedikit kok sambil olahraga malam jadi kita gergaji menggunakan gergaji manual ya nah oke selanjutnya kita garis kita potong yang membujur teman-teman membujur oke ini agak keras memangnya tripleknya agak keras dan ini memang triplek yang kualitas nomor 1 kalau tidak salah nah seperti ini nah oke kita lanjutkan berdiri ya oke hajar guys semangat-semangat oke mantap kan gergajinya itu ya seperti inilah prosesnya gergaji mesin sebenarnya ada cuman ya tidak masalah sambil apa sambil cari-cari keringat di RBW sebenarnya sih ini panas guys ya di dalam ini panas karena semua bagian ventilasi itu sudah sebagian ditutup ya teman-teman nah oke selanjutnya adalah setelah kita potong bentuknya seperti ini ya nah ambil jarum jahit ini ukurannya yang nomor 18 ya ini nomor 18 merek Singer ini satu kotaknya murah hanya di harga 7 ribu jadi beli satu kotak dapat 25 piece teman-teman nah dapat satu kotak beli satu kotak dapat 25 piece jadi harganya itu sekitaran seratus berapa ya seratus setujuh limaan lah kayak gitu nah kemudian tancap saja guys pakunya kesini yang bagian garis-garis yang sudah kita tandain tadi nah tancap terus sampai sampai benar-benar ini ya masuk sampai gak ada apa namanya gak ada yang tersisa bagian 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 yang pangkalnya karena kalau yang tersisa itu nanti akan ganjel di di LMB atau akan ini agak sedikit naik seperti itu nah ini kita tancap terus menggunakan palu ya hati-hati teman-teman jangan ini terkena tangan ini benar-benar tajam pakunya nah dari ukuran ini saya membutuhkan jarum itu jumlahnya itu sekitaran 240 nah seperti ini bentuknya tajam sekali ya nah jadi itulah trik-triknya agar jaraknya benar-benar mantap nah kalau misalkan triplek yang terlalu keras bisa menggunakan bor agar ini gak gak banyak patah ini agak banyak patah sih teman-teman mungkin ada sekitaran ya 5 atau segitulah pokoknya nah setelah di diketok-ketokin seperti itu dilubangin dulu terlebih dahulu nah lebih mudah untuk memasukkan jarum jahitnya ini sebenarnya besar ya nomor 18 nah seperti ini semakin besar semakin bagus teman-teman karena dia lebih kuat untuk ketika di di apa dipukul seperti ini dia lebih lebih mantap lah pokoknya kalau misalkan lebih besar lebih lebih gimana gitu nah ini kita penuhin tuh garis-garis setiap pertemuan garisnya kita kita isi semua kita isi semua paku-paku nah oke seperti ini nah alhamdulillah udah selesai teman-teman ini udah selesai semua inilah bentuknya alhamdulillah udah selesai luar biasa lurus ya bukan mencong sana mencong sini walaupun pakunya walaupun ininya yang agak-agak ini sedikit ya nah ini saya sisain bagian atas bagian bawah satu kotak untuk nanti agar bisa dipaku di LMB nah ini luar biasa jaraknya hanya 1,5 cm ya seperti inilah bentukan teman-teman tinggal kita pasang nanti kita akan langsung pasang seperti apa bentuknya oke kita langsung pasang ke LMB LMB oke ini oke kita pasang di LMB seperti inilah bentukan teman-teman pas kan ini ukurannya 10 cm dikali 10 cm kali ini ya kali 70 seperti itu nah ada pun trik pemasangannya agar bisa tahan lama bisa awet terkena hujan panas jadi teman-teman harap ini ya agak dimiringkan sedikit nah nanti saya akan perlihatkan ini akan dimiringkan sedikit agar air hujan itu gak nampung di di ini ya di kayu ini karena kalau kayu sendiri sih memang kurang terlalu tahan kalau apalagi tripleknya alhamdulillah ini kualitas tripleknya bagus ya jadi memang dia kalau terkena hujan ya insya Allah gak masalah lah seperti itu yang penting triknya itu dimiringkan sedikit teman-teman oke kita akan kita akan paku terlebih dahulu ya hati-hati ini memakunya memang tajam nah seperti inilah bentukannya kita ganjel keling kabel saya gunakan keling kabel tiga biji di bagian sebelah sininya nah sebelah sininya oke mantap kan guys kemudian pakunya itu ada tiga di ujung sini aja yang dipaku teman-teman kalau ujung sebelah sininya gak usah lah gak apa-apa yang penting dia akan sudah sudah kuat digoyang-goyang udah gak goyang nah setelah itu mungkin bisa dites menggunakan tangan bisa di di dipukul-pukul atau ya apalah pokoknya seperti itu biar biar makin makin ini ya makin gerget gimana rasanya kalau tertusuk jarum oke terima kasih telah mampir jangan lupa di subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih